Intro Berjumpa kembali dengan kami, D dan M kejadian unik Sebelum menyaksikan tayangan ini Tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng Terima kasih Majapahit merupakan sebuah negara yang sangat makmur Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Majapahit Menurut sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh seorang muslim yang berasal dari negeri China Bernama Mahuan Yang saat itu mengikuti ekspedisi laksamana Cengku dan menjadi penerjemah dalam ekspedisi tersebut Mengisahkan bahwa kehidupan penduduk Majapahit saat itu sudah sangat makmur dan mengalami banyak sekali kemajuan Baik dalam bidang sosial, budaya, bahkan perdagangan Khususnya pada masa pemerintahan Prabu Hayamuru Yang memerintah kerajaan Majapahit selama 39 tahun Yaitu mulai tahun 1272 hingga 1311 Saka Atau 1350 hingga 1389 Masehi Penduduk Majapahit sudah sangat maju Baik dalam bidang kebudayaan, sosial, bahkan perdagangannya Menurut catatan Mahuan pada tahun 1413 Masehi Saat itu kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Pikrama Wardana Pelupuk Pelabuhan Tuban Atau Tupan Merupakan salah satu tempat perdagangan yang sangat ramai Dan banyak sekali orang-orang Tiongha yang melakukan migrasi dari Guangdong Serta Jaujang ke Tupan Namun Pelabuhan Tuban ini bukanlah merupakan kota perdagangan Majapahit Melainkan Koetsi atau Gersi Supu Chert ya atau Surabaya Lah yang merupakan pusat perdagangan kerajaan Majapahit saat itu Sementara di wilayah kerajaan Majapahit Tepatnya di lingkungan istana terlihat seorang raja yang memakai mahkota dari daun dan bunga emas Atau kadang-kadang tanpa penutup kepala Bertelanjang dada tanpa mengenakan gamis Bagian bawahnya memakai dua ikat pinggang berbahan sutra Bersulam Tali sutra Tambahan dilingkarkan di punggung Sebagai ikat pinggang Dan diikat pinggang tersebut disisipkan satu atau dua pilih tepatnya keris Berjalan tanpa alas kaki Saat pepergian keluar raja mengendarai gajah atau kereta yang ditarik sapi Sementara itu pakaian para bangsawan Majapahit saat itu terlihat menggunakan pakaian di bagian atas Sedangkan pada bagian bawah hanya memakai kain yang tidak dijahit Dan biasanya mulai dari laki-laki dewasa hingga anak-anak Bahkan orang tua selalu membawa keris di punggungnya Dalam kehidupan perekonomian Penduduk Majapahit sudah mengalami banyak sekali kemajuan Mulai dari bervariasinya mata pencarian penduduk Yang tidak hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja Melainkan juga melalui sektor perdagangan Pertukangan serta kerajinan tangan Namun pertanian tetaplah menjadi sumber utama Perekonomian kerajaan Majapahit Dalam bidang perdagangan Banyak sekali komoditas ekspor di Pulau Jawa Seperti garam, kain, lada Sedangkan komoditas impor Majapahit Meliputi emas, perak, sutra, mutiara, besi, dan keramik Selain itu kemajuan peradaban Majapahit Ditandai dengan dipergunakannya jenis mata uang Yang terbuat dari bahan campuran perak Timah putih, timah hitam, dan gembaga Bahkan berdasarkan catatan biarawan katolik Roma Yang bernama Odoriko Ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi istana Jawa Ia melihat istana tersebut penuh dengan Berhiasan emas, perak, dan bermata Sementara itu dalam kehidupan sosial Budaya, masyarakat Majapahit Masih menjunjung tinggi sistem kasta Yaitu kasta pramana Yang merupakan kasta tertinggi Kemudian kasta kesatria Kasta waisa Dan yang terakhir adalah kasta sutra Keempat golongan kasta itu disebut warna Selain itu juga ada golongan di luar lapisan kasta tersebut Yaitu sandela Maleca Dan tuca Yang merupakan golongan paling bawah Dalam lapisan sosial masyarakat Majapahit Dan dalam kakawin negara kertagama pupu 81-4 Kasta tersebut adalah orang yang diharamkan Dalam masyarakat Majapahit Dalam hal keagamaan Masyarakat Majapahit menganut agama Hindu Buddha Kedua agama tersebut berkembang pesat di Majapahit sejak abad ke-9 Selain itu kedua agama tersebut merupakan agama resmi kerajaan Majapahit Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Majapahit Sangat dipengaruhi oleh budaya India Bangunan candi yang dibangun hampir di seluruh pelosok Nusantara ini Yang fungsinya sebagai sarana peribadatan Dengan memuja dewa-dewa Hindu seperti dewa Brahma, Siwa, dan Wismu Raja beserta keluarga kerajaan menganut agama Hindu Dengan memuja dewa Siwa dan Wisnu Sebagai dewa utama pilihan mereka Bahkan Raja Majapahit yang pertama yaitu Prabu Kerta Raja Sajayawardana pun digambarkan sebagai Harihara Yang merupakan kombinasi antara dewa Siwa dan dewa Wisnu Meskipun kalangan istana Majapahit menganut agama Hindu Agama Buddha Mahayana juga disukai oleh keluarga kerajaan Seperti Gayatri dan Gajah Mata Bahkan Gayatri ini pun digambarkan sebagai Pratna Paramita Pratna Paramita merupakan seorang dewi Dengan kedudukan tinggi dalam Buddhisme Tantra Mahayana Dia dianggap sebagai yang sakti atau pendamping Dari Buddha tertinggi dalam Pantheon Buddhis Yang dikenal sebagai Vatradara Dia melambangkan pengetahuan yang sempurna Dalam hal kemiliteran Ternyata Majapahit memiliki armada perang yang sangat mengagumkan Tentara Majapahit dibagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah pasukan utama yaitu prajurit atau pasukan profesional Dan yang kedua adalah pasukan wajib militer Yang diambil dari para petani dengan senjata utamanya adalah tomba Majapahit memiliki kurang lebih 30 ribu tentara profesional yang bekerja tetap Dan mereka para prajurit serta komandannya digaji dengan emas Selain itu pasukan Majapahit yang berasal dari negara bawahan Yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 200 ribu orang Kerajaan Majapahit juga memiliki sebuah pasukan elit yang bernama Pasukan Bayangkara Tugas dari Pasukan Bayangkara ini adalah melindungi raja dan kaum bangsawan Namun pasukan ini juga siap untuk diturunkan dalam sebuah peperangan Berbeda dengan pasukan daratnya dalam hal fasilitas Pasukan angkatan laut yang disebut Wawang Jaladi ini ternyata mendapat perlakuan yang sangat istimewa Armada ini menggunakan plong atau perahu besar secara besar-besaran sebagai kekuatan angkatan lautnya Kapal tersebut bertukas pada lima titik atau gugus Mulai dari sebelah barat Sumatera, perairan Sulawesi, kepulauan Natuna, sebelah selatan Jawa hingga laut Jawa Kerajaan Majapahit juga memiliki beberapa panglima yang sangat handal dan mumpuni dalam memimpin masing-masing divisi Mereka sangat pandai dalam menyusun strategi peperangan Ketika kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Prabu Hayamuru Majapahit memiliki dua sosok panglima perang yang sangat handal Yaitu Patih Kajah Mata yang memimpin angkatan darah dan Empunala yang memimpin armada laut Majapahit Keberadaan kedua armada Majapahit ini membuat jeri kerajaan-kerajaan sekitarnya Sehingga membuat kerajaan Majapahit semakin besar dan mengalami kejayaan saat itu Sampai disini dulu ulasan kami mengenai kehidupan masyarakat zaman Majapahit Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel Maturnumun dan salam budaya Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel Terima kasih telah menonton